hujan lor petiknya lanjut besok Alhamdulillah telur-telur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk seluruh telur tani dimanapun berada Alhamdulillah hirofil alamin kita semua masih diberikan kesehatan telur-telur bagi telur-telur yang dalam keadaan sakit ataupun keluarganya dalam keadaan sakit semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat kembali beraktifitas normal telur tanpa ada gangguan apapun Alhamdulillah hirofil alamin kemarin untuk jeruknya di kebun ini sudah dipanen lagi telur untuk totalnya kemarin hampir dapat 1,1 ton telur dengan harga yang cukup memuaskan masih di angka Rp12.000 telur Alhamdulillah dan untuk kali ini telur biasanya untuk rutinitas penyeprian saya biasanya 10 hari tapi karena ini musim hujan ini di interval 8 hari telur karena untuk munggu ke 10 hari masih sekitar tiga hari lagi jadi ini setelah selesai petik langsung saya lakukan penyeprian agar tanamannya bisa kembali segar bukar dan untuk pertuhang buahnya bisa lebih maksimal lagi telur nah kenapa seperti itu jadi simak terus video kali ini telur-telur untuk telur-telurku yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan bagi telur-telur yang baru menemukan channel ini mohon bantuan subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang nah ini adalah keadaan untuk saat ini telur ini jeruk berusia 4 tahun jeruk siamadu daerah daum malang telur-telur ya jadi di video kali ini pesticida apa yang akan saya pakai untuk penyeprian pasca panen jadi simak terus telur-telur nah untuk pesticida kali ini telur karena untuk pertunasan dan juga buah yang berukuran kecil masih sangat banyak telur mungkin di video masih belum kelihatan ya hari ini saya tetap menggunakan abamektin 18 EC untuk dosisnya saya memakai 200 ml per 400 liter air telur-telur ini sebagai pencegahan hama trip dan juga apit dan juga berfungsi sebagai akar risida telur-telur jadi untuk abamektin biasanya untuk petani di daerah saya setiap penyeprian pasti selalu dipakai telur-telur ya tinggal kita melakukan perolingannya dan untuk tingkat resistensi terhadap hama karena abamektin bersifat kontak telur jadi untuk resistensinya terhadap hama memang akan membuat kebal tapi tidak terlalu parah telur-telur ya jadi daunnya dia akan tidak terlalu panas telur dia akan lembut ya jadi akan melapisi daun terhindar dari serangan hama-hama dan juga untuk acetamipri juga berfungsi sebagai hama lalat buah telur ya pengendali hama lalat buah untuk tambahannya hari ini saya memakai CPT atonic telur karena kemarin untuk biasanya sepas capanan saya memakai asam amino karena kebetulan di tuku dekat rumah saya asam aminonya tidak ada jadi saya pakai CPT atonic telur ini juga sangat baik telur ya dalam membantu pertumbuhan tanaman telur ya untuk insektisida tambahannya saya memakai MIP Cinta dengan bahan aktif NIPC ini sebagai pengendali kutu-kutu putih ataupun keper-keper putih telur dan juga hama-hama penggerek batang penggerek tunas juga sangat baik telur ya walaupun bisa dikatakan untuk harganya cukup terjangkau tapi untuk hasiatnya sudah saya buktikan di ladang saya telur nah ini adalah campuran yang lainnya telur untuk fungisidanya hari ini saya yang pertama memakai sulfur telur ya dengan merek dagang Belfo seperti yang pernah saya ulas di video sebelumnya telur untuk bahan aktif sulfur dia juga selain bersifat sebagai fungisida dia juga bisa sebagai bakterisida dan juga akarisida telur jadi untuk cakupan hama nya cukup banyak ya hari ini saya berikan dosis banyak telur 800 gram per 400 liter air karena untuk pertunasannya kembali lagi telur dan juga untuk bakal buahnya Alhamdulillah sangat banyak telur ya mungkin untuk di video masih belum kelihatan tinggal nanti nunggu satu bulan sampai dua bulan telur nanti bisa kelihatan untuk bakal buahnya telur-telur ya nah bentuknya coklat seperti ini telur silahkan memakai merek dagang lainnya yang penting tidak menyusahkan kita cari saja apa yang ada di tuku terdekat ya telur-telur karena untuk khasiatnya sangat-sangat luar biasa telur apalagi untuk pencegahan embun-embunan itu sangat baik telur dan untuk fungisida kontak lainnya telur hari ini saya memakai bahan aktif propinep yaitu antrakol telur ya dengan merek dagang antrakol keluaran dari PT Bayer kalau telur-telur pasti sudah sering mengenal karena untuk khasiatnya sudah tidak diragukan lagi telur memang harganya mahal tapi untuk pemakaian telur saya memakainya pasca panen seperti ini ataupun ketika mau dipanen telur agar buahnya bisa terlihat lebih mulus telur-telur ya untuk dosis sendiri saya memakai dosis setengah dari yang biasa saya pakai untuk bahan aktif mankosep telur ya jadi hari ini saya memakai 400 gram untuk 400 liter air nah itu tadi telur untuk pesticida yang saya gunakan untuk penyeprean kali ini dan tidak lupa telur pelekat telur ya karena ini sudah memasuki musim hujan jadi harus kita berikan pelekat agar hasil dari penyeprean kita bisa jauh lebih maksimal dan tidak mudah tercuci oleh air hujan dan tidak lupa telur untuk nutrisi lainnya karena ini musim hujan kalsium telur ini sebagai penguat tanaman ya penguat dinding sel baik buah maupun daun agar tidak mudah rontok dan tidak mudah terkena busuk buah nah inilah telur untuk keadaan pasca pemanenan kemarin kemarin alhamdulillah untuk panennya dapat sekitar 1 ton 78 kilo telur kemarin kalau tidak salah hampir 1,1 ton dan untuk yang di lahan keringnya kemarin juga sempat saya petik telur dapat 4 keratan alhamdulillah dan untuk harganya update harga terkini telur untuk di daun saya 12 ribu sampai 13 ribu telur nah inilah keadaannya telur dan untuk buah yang masih ada di pohonnya alhamdulillah cukup banyak sehingga perlu perawatan yang setidaknya sedikit rutin telur ya kita tingkatkan karena untuk intensitas hujan sangat-sangat mempengaruhi telur yang pertama untuk tingkat kerontokan ketika nanti kita tidak melakukan perawatan yang baik untuk musim hujan yang intensitasnya bisa dikatakan siang hujan panas dan malamnya hujan itu sangat mempengaruhi telur untuk kerontokan baik rontok buah rontok bunga dan juga penyakit busuk batang telur ya ataupun hama-hama lainnya telur dan yang penting telur untuk penyeprean setelah pasca panen seperti ini biasanya saya menggunakan asam amino karena kemarin di tuku terdekat tidak ada jadi saya menggunakan CPT untuk CPT yang saya pakai CPT atonic telur ini juga sangat baik telur pasca dipakai pada saat pemanenan ya dia akan membantu meningkatkan lagi telur fokus tanaman untuk kembali terlihat sehat segar bugar ya karena untuk pasca pemanenan sendiri untuk tanaman biasanya akan terlihat lesu telur sehingga untuk itu perlu kita lakukan pemberian CPT agar tanaman kembali normal ya Nah apalagi untuk musim hujan dengan kandungan nitrogen yang berlebih seperti ini itu harus kita tambah lagi telur dengan kandungan kalsium agar tanaman terutama yang buahnya sudah cukup banyak seperti ini tidak mudah rontok tidak mudah terkena terkena hama busuk buah dan yang terpenting untuk tanaman jaringan dari tanaman itu sendiri bisa lebih kuat menghadapi musim hujan telur ya nah di musim hujan yang seperti ini telur untuk tanaman akan mengalami sedikit kurang terpapar sinar cahaya matahari ya sehingga pertumbuhan kadang-kadang bisa sedikit terjedah telur apalagi untuk keadaan tanahnya yang benar drop itu maka akan pertumbuhannya menjadi tidak maksimal telur karena itu perlu dilakukan pemberian CPT telur ataupun asam amino sehingga membantu metabolisme dari tumbuhan ketika nanti ada paparan sinar matahari untuk daun langsung siap untuk berpotosintesis sehingga pertumbuhan bisa jauh lebih maksimal tapi tetap telur dalam penggunaan CPT biasakan membaca label telur ya tidak usah terlalu banyak gunakan sesuai dosis saja nah itu adalah salah satu cara yang saya lakukan ketika tanaman setelah panen dengan panen yang agak banyak telur biasanya akan saya tingkatkan baik untuk pesticidanya dan juga pemberian CPTnya agar tanaman kembali terlihat lebih cepat bugar telur-delur ya dan untuk pesticida yang saya pakai bagi telur-delur yang baru menemukan channel ini kalau ada pertanyaan kok banyak sekali mas pesticida yang dipakai mungkin bisa disimak di video-video sebelumnya telur ya karena untuk resistensi hama di setiap daerah ataupun setiap kebun ya secara lingkup yang lebih kecil itu pasti berbeda telur-delur apalagi untuk di daerah saya sini untuk kebun jeruk hampir sudah menguasai telur ya hampir sebagian besar wilayah disini sudah menjadi kebun jeruk sehingga untuk resistensi hama bisa sangat tinggi dan kenapa saya masih melakukan pencampuran pesticida itu ya karena untuk mencegah telur resistensi hama di kebun saya pribadi dan yang paling baik adalah menghemat telur ya karena kalau kita menggunakan salah satu pesticida saja harganya mungkin sudah sangat tinggi telur sudah sangat mahal nah untuk ukuran buahnya yang banyak ya di ukuran klereng dan juga ukuran merica telur itu alhamdulillah sangat banyak telur ya nah bisa dilihat telur ini bunga yang kemarin alhamdulillah sudah mulai seragam untuk ukurannya dan untuk yang siap petik kemungkinan di dua mingguan atau ya paling lama di satu bulan telur itu kemungkinan sudah bisa kita lakukan pemanenan lagi nah untuk sistem bujang seta yang dianut apakah menguntungkan atau tidak saya kira itu sangat menguntungkan telur ya walaupun untuk panen tidak bisa langsung banyak telur tapi alhamdulillah untuk panen kita bisa rutin nah ini adalah bekas pemangkasan ataupun petik kemarin telur ya karena untuk beberapa juragan di daerah saya biasanya tidak pakai daun tapi kebanyakan telur untuk cara pemainan di daerah saya langsung dipangkas di rantingnya sehingga itu salah satu cara juga bisa istilahnya adalah pruning lanjutan telur ya kita tinggal melakukan pruning di daerah dalam kanopi jeruk saja dan kemungkinan untuk beberapa hari ini saya akan melakukan pruning agak besar telur agak berat mengingat untuk kanopi daunnya juga terlihat sangat lebat ya ini salah satunya kemarin sempat di komen sama senior kurang pemangkasan telur ya nah karena untuk resistensi hama juga bersembunyi di dalam-dalam situ telur makanya pada saat penyeprean biasanya harus lebih teliti lagi telur agar tanaman kita terhindar dari hama penyakit nah inilah telur untuk keadaannya alhamdulillah untuk penyeprean hari ini berjalan lancar dan cuaca cukup secerah telur-telur tapi biasanya untuk sore hari langsung dihajar lagi dengan hujan telur makanya harus kita lakukan penyeprean dengan menggunakan pelekat telur agar nanti hasilnya bisa lebih maksimal nah ini telur ya bakal buah yang berukuran kecil sudah mulai jadi istilahnya seperti itu telur nah terima kasih telur-telur untuk mengikuti video kali ini tentang penyeprean pasca pemanenan dan pentingnya CPT ketika kita setelah selesai dilakukan pemanenan tetap amanah telur-telur dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati